Aksi Bela Tauhid juga digelar oleh 20 ribu masyarakat di kota Medan. Aksi dilakukan dari Masjid Raya hingga Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang berada di Jalan Medan Tanjung Morawa. Aksi Bela Tauhid lainnya juga berlangsung di dua kota lainnya, yakni Kabupaten Langkat dan Kabupaten Asahan. Kemarahan umat Islam tidak hanya terjadi di Pulau Jawa, tapi sudah menjalar di berbagai kota di tanah air. Di Sumatera Utara Jumat kemarin, aksi Bela Tauhid berlangsung di tiga kota, yakni Medan, Setabat, dan Kisaran. Aksi diikuti ribuan umat Islam dengan membawa bendera Tauhid yang bertuliskan kalimat La Ilaha Ilallah. Di Medan diperkirakan aksi diikuti sekitar 20 ribu masa dan bergerak mulai dari kawasan Masjid Raya Al-Masuh Medan. Kiringan aksi yang dipandu satu mobil komando juga diikuti kendaraan roda empat dan ribuan sepeda motor. Di sepanjang jalan aksi yang melintasi jalan Sisinga Mangaraja menuju Mapolda Sui yang berlokasi di Tanjung Merawa itu, peserta meneriakan kalimat Tauhid sembari mengibarkan bendera Tauhid berwarna hitam dan putih. Aksi yang diprakarsai OEJ Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama Sumatera Utara itu menyampaikan empat tuntutannya. Pertama, menyampaikan protes keras kepada Banser atas perlakuan anggotanya yang membakar bendera Panji Rasulullah. Kedua, meminta kepada Mendagri untuk membubarkan Banser. Ketiga, meminta kepolisi yang bersikap profesional untuk mengusut dan melangkap laku. Dan keempat, meminta kepada pengurus Banser untuk meminta maaf. Perwakilan GNPF Ulama Rafdinal didampingi beberapa perwakilan elemen umat Islam menyampaikan pengaduan resmi di Mapolda suatu pembakaran bendera Tauhid yang terjadi di Garut, Jawa Barat itu. Melaporkan ke Polda ini terkait dengan pembakaran bendera yang bertuliskan kalimat Tauhid La ilaihullah Muhammad Rasulullah oleh Banser di Garut. Kita melaporkan agar oknum Banser yang melakukan pembakaran itu bisa ditangkap oleh polisi. Walaupun kemarin kita tahu polisi membebaskannya. Kita anggap polisi tidak profesional dengan membebaskan dengan berbagai macam alasan. Oleh karena itu kita melaporkan untuk ditangkap di proses dengan hukum yang berlaku karena kita menganggap itu adalah penistaan terhadap agama Islam. Kalimat Tauhid dalam persepsi keislaman adalah kalimat tertinggi dalam konsepsi keislaman. Sakral yang paling tinggi. Ini tidak bisa dipermainkan. Itu yang pertama kita membuat laporan agar ditangkap. Sementara aksi ini tuntutannya ada selain melaporkan juga minta Banser dibubarkan karena dianggap telah meresahkan umat Islam. yang banyak terjadi selama ini. Itulah yang akan dilakukan. Aksi Bila Tauhid yang berlangsung di Medan nyaris melumpuhkan ruas jalan Medan Tanjung Morawa. Orasi dari beberapa tokoh umat Islam dilakukan dari atas mobil komando mulai dari perjalanan hingga di depan Mapolda Sumatera Utara. Seiful Hadi Arif Rizdiansyah memberitakan dari Medan Sumatera Utara.